Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai isu resafal kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Beritanya kemarin tanggal 8 Desember Ini Rabu Pon teman-teman Akan terjadi resafal kabinet Jokowi Itu isu yang berkembang ke publik Apakah benar nanti akan ada resafal atau tidak Semua tergantung dari Pak Jokowi Karena yang menjadi Presiden Pak Jokowi Yang punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memperhentikan Dan Menteri adalah Presiden Jokowi Nah itu teman-teman terkait isu resafal Karena kemarin pernah kita bahas Beberapa nama yang layak untuk di resafal Nah kali ini teman-teman ada seorang pakar ekonom Yang meminta atau membuat challenge Membuat tantangan kepada Presiden Jokowi Untuk memecat dua orang ini Dua orang istana teman-teman Yang selama ini membantu Presiden Jokowi Karena dianggap dua orang ini membuat kegaduan Faisal Basri membuat tantangan kepada Presiden Jokowi Untuk memecat orang ini Nah teman-teman bagaimana beritanya Kita akan baca berita teman-teman dari suara.com Biar dihargai rakyat Pakar ekonomi tantang Presiden Jokowi Pecat Muldoko dan Ngabalin Wow ini langsung sebut nama teman-teman Pakar ekonomi Faisal Basri menyebut Ada dua sosok di istana Yang kerap membuat gaduh di tengah Penanganan pandemi COVID-19 Dua sosok yang dimaksud Yaitu Kepala Kantor Setap Presiden KSP Muldoko Dan Ali Muhtar Ngabalin Menurut dia Publik akan lebih menghargai Presiden Jokowi Jika berani pecat Muldoko dan Ngabalin Pak Presiden Jokowi Niscaya rakyat akan apresiasi Jika Bapak mengeluarkan Ngabalin dan Muldoko Dari istana Kata Faisal Basri di Twitternya Dikutip via Arta Ekonomi Pada Minggu 9 November 2021 Menurut Faisal Pernyataan dari dua orang yang ia sebut Sebelumnya kerap memancing kontroversi Sementara menurut dia Jokowi tidak menyukai kegaduhan Jadi benar teman-teman Beberapa kali Presiden Jokowi memang mengatakan Tidak menginginkan adanya kegaduhan-kegaduhan Misi-visi Menteri adalah Misi-visi Presiden Jadi jangan membuat visi-misi sendiri Jadi harus searah dengan Visi-misi Presiden Dalam pemerintahan saat ini Jadi kalau di luar itu Akan menimbulkan kegaduhan Seperti yang terjadi dengan KSP Muldoko Sebenarnya KSP Muldoko ini sering disebut oleh Partai Demokrat Karena dianggap merebut Partai Demokrat Dan menimbulkan kegaduhan AY beberapa kali menyampaikan Muldoko membuat kegaduhan Minta kepada Presiden Jokowi untuk memecat Muldoko Bukan kader dari Partai Demokrat Tetapi ingin menjadi ketemu Partai Demokrat Ini menjadi menarik teman-teman Beritanya keman itu Bahkan sempat ada Kongres Partai Demokrat Versi Muldoko Setelah Kongres diajukan ke Kemen Kumham Namun Kemen Kumham menolak hasil Kongres Muldoko Kemudian mengajukan kuatan lagi ke pengadilan Ditolak lagi di pengadilan Oke kita baca berikutnya Bapak Jokowi kan tidak suka dengan orang Yang kerap bikin kegaduhan Katanya Sebagai mana dikabarkan sebelumnya Muldoko bikin rame Usai dikabarkan ingin mengambil alih Partai Demokrat Dari kepemimpinan AHY Selain itu belum lama ini Muldoko juga menyebut bahwa Invermectin manjur Bagi pasien terpapar COVID-19 Pernyataan itu membuat Indonesia Corruption Watch Menduga ada kaitan Antara Muldoko dengan pengusaha Dalam pembuatan obat Invermectin Untuk penanganan COVID-19 Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan Kata Muldoko menangkapi tuduhan itu Sementara itu Untuk Alimutar Ngabalin Kerap mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Kontroversial Dan menamakan kelompok yang mengkritik Jokowi Sebagai sampah demokrasi Dan kadal gurun Ini yang disampaikan oleh Faisal Basri Terkait Alimutar Ngabalin Alimutar Ngabalin sebenarnya ini Cukup vokal dalam membela Pak Jokowi Namun kata kalimatnya ini yang sering Membuat orang marah Dengan pernyata-pernyataan yang disampaikan Oleh Alimutar Ngabalin Jadi seperti kadal gurun Sampah demokrasi Ini kalimat-kalimat apa Kalimat-kalimat yang tidak Mendidik masyarakat Sehingga harus menghindari kalimat-kalimat Yang dianggap kontroversial Seperti yang disampaikan oleh Alimutar Ngabalin Karena Presiden Jokowi ini Beberapa kali menyampaikan bahwa Orang yang mengkritik Pemerintah itu jangan Ditangkap Jangan dipanggil Karena Presiden Jokowi Tidak alergi kritik Biarkan saja kritik Mengalir di masyarakat Bahkan dalam Pidatonya kemarin Presiden Jokowi juga menyindir tentang Mural teman-teman Ketika Presiden mau datang ke suatu wilayah Ini muralnya itu dihapus Padahal menurut Presiden Jokowi Tidak apa-apa Mural itu kan bukan kritik Biarkan saja mural itu Terbaca di masyarakat Tidak apa-apa Tetapi Bagi kepala daerah Mungkin ini Berbahaya Kalau mural itu ada Ketika Presiden Jokowi datang Maka dihapuslah mural itu Padahal Jokowi mengatakan Tidak apa-apa Terkait mural Itu adalah bagian kritik Namun Bagi Alimutar Ngabalin Berbeda lagi Yang mengkritik Presiden Jokowi Ini dianggap Sampah demokrasi Dianggap kadrun Harusnya kritik diterima Kemudian dikelola kritik itu Dan kalau kritik itu salah Dijawab saja Dengan data dan fakta Bukan menyampaikan Kalimat-kalimat yang kontroversial Kalau kita melihat Alimutar Ngabalin teman-teman Sebelum bergabung dengan Pemerintahan Jokowi Saya itu sering dulu Mendengar ceramah-ceramah Alimutar Ngabalin Ustadz Alimutar Ngabalin Di TVRI Kultum kalau tidak salah Waktu itu Jadi apa yang disampaikan Alimutar Ngabalin Sangat-sangat menyejukkan Terkait puasa Terkait sholat Artinya ceramah-ceramah Keagaman itu Sangat kita bisa terima Pada waktu itu Jadi memang Menyejukkan Banyak kalimat Ayat-ayat Al-Quran Dikutip dari Seorang Ustadz Alimutar Ngabalin Dulu teman-teman Ustadz Alimutar Ngabalin Sebelum masuk Gabung dengan Pemerintahan Jokowi Tetapi sekarang Kita melihat kok berbeda ya Alimutar Ngabalin Ketika menyampaikan Ke publik Tidak dengan Keterduan Tidak dengan Kehangatan Kedamaian Tetapi yang dilontarkan Suara-suara yang Meledak-ledak Dengan Mengatakan Sampah demokrasi Dengan katrun Dan sebagainya Tidak Tidak Sobatnya dulu Padahal dulu Kalau tidak salah Alimutar Ngabalin Juga seorang Politisi dari Partai Bulan Bintang Bersama Yusri Isamahindra Membangun Partai Bulan Bintang Tapi itu dulu Sekarang Pak Alimutar Ngabalin Menjadi Seorang Pejabat Negara Seorang Setap KSP Dibawah Pak Muldoko Namun Ada kritikan Yang disampaikan Kepada pemerintah Agar Pak Jokowi Memecat Muldoko Dan Alimutar Ngabalin Yang dianggap Dalam tanpetik Membuat kegaduan Karena selama ini Pak Jokowi Tidak suka kegaduan Makanya dua orang ini Dipecat saja Diganti Yang lain Itu teman-teman Yang disampaikan Oleh Faisal Basri Seorang pengamat ekoromi Agar Pak Jokowi Memecat dua orang ini Alimutar Ngabalin Dan Muldoko Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh